Orang XPSK lokalisasi Dadap, Tangerang, Banten, Selasa Pagi dipulangkan ke Kampung Halaman oleh Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa. Selain dipulangkan, XPSK yang telah mendapat pembinaan ini juga menerima santunan modal usaha. Jadi modal Rp5.050.000 mestinya itu utuh. Karena kan mereka kan terima dalam bentuk buku tabungan dan hanya bisa dicairkan di daerah asal. Kenapa? Karena kecenderungan di lokalisasi itu mereka terjerat utang. Itulah yang menjadikan proses eksploitasi seksual. Kawasan XPSK lokalisasi Dadap sendiri rencananya akan ditata menjadi kawasan wisata. Ada pasar ikan dan satu lagi pusat kuliner seafood di sana. Seperti kita buat di Muara Karang atau Muara Baru. Nah inilah yang nanti menjadi opsi alternatif pendapatan. Bagi masyarakat yang layak dan halal. Sementara warga asli kampung Dadap Ceng In mengaku belum mengetahui rencana penataan kawasan XPSK lokalisasi ini. Masyarakat kami itu secara bersama-sama menghancurkan bangunan-bangunan kafe. Karena ya kami menganggap memang dengan keberadaan kafe-kafe ini memang secara tidak langsung ataupun secara langsung memang sangat tidak baik untuk perkembangan masa depan anak-anak kami. Pemerintah Kabupaten Tangerang boleh telah membina para PSK. Namun warga asli kampung Dadap Ceng In merasa tidak diperhatikan. Di Lahantika, Tiavani Febrian melaporkan untuk NET.